jumpa lagi bersama saya arwi caksono channel kupasan kali ini akan saya coba ya untuk amplifier audio ACDC pada kupasan yang terdahulu sudah saya kupas untuk yang seri D10 D20 D50, D60 yang sekarang yaitu yang lebih besar lagi seperti apa untuk bentuknya dan bagaimana hasil suara simak video berikut ini untuk kupasan yang ingin saya coba untuk ulas atau review ya yaitu audio amplifier ACDC versi D100 dapat di online shop ya untuk harga kisaran Rp178.400 untuk amplifier ini D100 ini versi yang paling besar ya yang paling besar untuk wordnya akan saya coba ya untuk buka packing ya nah ini contoh nanti untuk amplifier ACDC nanti untuk boxnya atau kemasan kardusnya ya warna coklat warna coklat nanti untuk amplifiernya seperti ini nah untuk D100 ya ini lebih besar ya lebih besar lalu untuk kelengkapan ya dapat kabel untuk ke listrik dapat juga soket ya soket 2 pin soket 2 pin yang ini untuk yang versi besar ya versi besar lalu dapat juga ini soket 2 pin yang versi kecil dapat remote juga lalu yang ini colokan untuk DC DC versi yang 12 volt ya jadi bisa menggunakan nanti aki ataupun adapter ya adapter yang versi 12 volt jadi nanti kelengkapan ya kelengkapan dapat 2 soket yang satu soket 2 pin ini kecil lalu yang satunya besar dapat untuk ke colokan listrik nah ini colokan untuk ke arus DC yang berikutnya ini akan saya coba untuk kupas amplifier nanti untuk amplifier ada tulisan ACDC D100W lalu ada tulisan Hi5 Bass Power M untuk yang D100 ya ini lebih besar dibandingkan dengan yang D50 atau D60 lalu ada colokan atau lubang mic ya mic 1 mic 2 inputnya berupa RCA Audio L dan R warna putih merah ada fitur USB seandainya pemutaran lewat USB bisa lalu lewat TF Card atau micro SD ini bisa lalu ada juga IR-in IR-in ini biasanya untuk tambahan fitur ya colokan seperti jack 3,5mm biasanya untuk penguat bass ya seperti bass boost ataupun semacam pengatur tambahannya yang biasa dipakai untuk subwoofer misal subwoofer kolong biasanya ada untuk pengatur bass boost ini bisa karena bertipe jack 3,5mm di bagian di bagian sampingnya ada bag neck play dan pause ini untuk mengoperasikan atau menjalankan misal pemutaran via flash disk ataupun MMC micro SD lalu ada untuk saklar kecil ini untuk lampu variasi atau LED untuk lampu ini nanti versi 12V boleh yang running RGB dan sebagainya yang terpenting untuk arusnya 12V bisa juga untuk jalur legnya ini ya diganti nanti misal mau ditambahkan kipas DC pendingin 12V ini bisa tapi agar lebih keren dan menarik untuk penggunaan lebih baik menggunakan sebagai lampu hias atau lampu dekorasi untuk speaker untuk saklar yang besar saklar on off yang besar ini nanti sebagai pemutus arus AC atau listrik seandainya penggunaan menggunakan arus listrik ini ada saklar untuk pemutus lalu untuk DC DC ini 12V sampai 24V kalau untuk DC nanti langsung nyala atau leg on karena tidak ada untuk saklar pemutus jadi saklar yang besar ini untuk arus AC ada juga untuk pengaturan nanti echo micvolt lalu master volume triple dan bass ini untuk di bagian depan yang selanjutnya akan saya kupas untuk di bagian belakang nah untuk di bagian belakang ini juga lebih mantap lagi karena untuk tenaga yang D100 ini juga lebih besar dibandingkan yang D50 ataupun D60 untuk IC TR finalnya ada pendingin atau heatsink untuk TR finalnya ada dua ini juga dibekali pendingin atau heatsink ada dua ini untuk yang di bagian kiri lalu di bagian tengah lalu ada juga heatsink lagi jadi total untuk pendingin ada tiga untuk trafo ini juga sudah besar juga dibandingkan yang D50 ataupun yang D60 lalu untuk elko ini juga besar juga nah disini ada untuk beberapa soket ya ada sekitar 4 soket ini untuk jalur speaker yang soket pin kecil ini juga speaker lalu yang di tengah ini untuk jalur LED lalu untuk yang soket 4 ya soket 4 pin ini bisa menggunakan arus DC 5V di bagian belakang nanti ada tulisan ada tulisan untuk yang soket besar ini untuk soket yang besar sebagai contoh nah ini untuk soket yang besar tadi ini untuk speaker nanti dengan impedansinya sekitar 4 sampai 8 ohm jadi jangan menggunakan yang di atas 8 ohm agar lebih gelar lalu untuk yang kecil soket 2 pin yang kecil ini juga untuk jalur speaker speaker tapi disini tidak ada untuk tulisan hoover ataupun twitter tapi nanti akan saya coba untuk satu persatu untuk yang di tengah soket yang di tengah ini untuk jalur lampu lampu led tapi lampu led ini bisa dialih fungsikan sebagai kipas pendingin juga bisa lalu untuk yang soket 4 pin 4 pin disini ada tulisan bisa digunakan nanti untuk arus kurang lebih 5 volt jadi charger hp bisa untuk menyalakan amplifier ini di bagian dalam lagi bagian tengah disini juga ada soket 2 pin soket 2 pin tapi untuk yang versi besar di belakang ada tulisan nanti untuk arus sekitar 24 volt jadi sewaktu penggunaan agar aman agar aman sebagai contoh untuk yang di depan disini untuk yang 12 volt tetapi jika kalian ingin menggunakan untuk voltase yang sekitar 24 volt disini ada soket lagi di bagian tengah dekat dengan TR final ini untuk IC yang jelas untuk IC ini ada 2 lalu ada juga untuk pendingin jadi lebih aman seandainya kalian ingin lebih aman lagi bisa ditambahkan pendingin ataupun kipas DC yang kecil nanti taruh di dalam karena yang D100 ini tipenya tanam jadi gunakan fine atau kipas yang kecil agar tidak terlalu mengganggu untuk performa speaker dan ampli juga karena untuk kipas biasanya kalau untuk kecepatan tinggi itu juga berisik jadi usahakan yang kecil agar meminimalisir untuk kipas yang berisik inilah nanti untuk fitur serta kelengkapannya yang jelas dibandingkan seri D50 atau D60 untuk D100 ini tenaganya besar ya kurang lebih sekitar 100W untuk Watt yang bisa dihasilkan untuk PMPO atau tenaga maksimumnya itu sekitar 1000W tapi yang jelas untuk reelnya amplifier ini sekitar 100W untuk bahan check sound disini nanti akan saya coba gunakan subwoofer 18-in single coil dengan impedansi 8-ohm lalu ada juga speaker pasit 3-way dimana untuk woofer 10-in middle 5-in twitternya kurang lebih sekitar 3-in akan saya coba dulu nanti 2 speaker pasif lalu saya mix dengan yang namanya subwoofer 18-in tes yang pertama akan saya coba untuk speaker pasif 3-way jadi untuk yang soket besar speaker pasif satunya lalu untuk yang 2-pin kecil tadi untuk speaker pasif yang satunya untuk instalasi nanti sangat gampang karena di paket hanya ada 2 soket nanti seandainya ingin menambahkan yang namanya lampu led kalian tambah sendiri untuk soket untuk soket 2-pin juga sangat gampang untuk cari lalu jangan lupa untuk pasang soket jangan sampai terbalik ini untuk yang speaker yang satunya yang ini untuk speaker speaker yang nah sebagai contoh nanti untuk pemasangan seperti ini endinya ingin menambahkan yang namanya lampu led tinggal kalian tambahkan saja nanti untuk soket lagi ini untuk soket lampu led soketnya terlalu mepet juga jadi nanti kalian hati-hati juga nah ini nanti jalur di lampu led jalur lag atau lampu disini saya gunakan lampu alis bertipe running ini dengan versi 12 volt agar lebih keren untuk ampli nanti ini contoh untuk penyambungan lampu led sudah terpasang yang berikutnya ini akan saya coba gunakan arus AC saja sebagai bahan cekson untuk jalur di AC atau listrik usahakan sampai pentok untuk dicolokkan listrik biar menyala untuk ampli ini sudah selanjutnya tinggal saya colok untuk ke listrik nah untuk indikator ini sudah menyala ini akan saya coba untuk volt ini saya coba saya coba untuk nyalakan lalu untuk matikan nah untuk lednya itu juga mati sekarang saya nyalakan disini untuk bluetoothnya ada suara cewek lalu ini untuk lampu led sebagai contoh ini untuk arus di lampu led jadi lednya tipe running yang berikutnya akan saya coba untuk cek suara bass dan triple sama bluetoothnya nanti SZM190E disini akan saya coba untuk pasangkan disini sudah tersambung untuk bluetooth untuk cek nanti triple sendiri bass sendiri sebagai contoh disini untuk triple dan bass ini saya netralkan dulu nah ini contoh untuk hasil suara ini tanpa ada bass dan triple ini untuk bass setengah aja sudah mantap nah ini untuk bass ini contoh untuk hasil bass mantap ini untuk yang versi D100 nah untuk bass empuk juga dan glr lalu yang ini untuk triple nah ini untuk triple tribernya terlalu powerbull jadi kalian bisa kurangi sekarang ini akan saya coba untuk bass dan triple Sekarang akan saya coba ya Yang ada untuk suara vokal Nah ini contoh Nanti Untuk keseluruhan ya Jadi triple mark Bass mark Wow Untuk bassnya juga mantap Clear juga ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mantap! Mantap! Terima kasih telah menonton! 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 Tahniah yang menonton! subwoofer 18-in ini saya ikutkan ya nanti di soket yang besar tadi ya yang besar tadi lalu untuk yang pasif yang pasif 3W ini saya dapatkan di soket yang kecil di soket yang kecil saya sambung secara paralel nah untuk D100 ya Apakah bisa mengangkat speaker yang subwoofer 18-in dengan tenaga maksimumnya sekitar seribu gua inilah untuk hasil suara bass dan triple wow gila ya untuk subwoofer 18-in geler dan mantap sanggup juga untuk mengangkat yang 18-in selamat menikmati 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 estripernya mantap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah inilah nanti untuk hasil ya D100 menggunakan subwoofer 18 in clear untuk bassnya dan empuk juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.